Intro Ya, Saudara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menggelar sosialisasi pengelolaan sampah perkotaan. Sosialisasi ini diharapkan ke depan bisa menekan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah perkotaan ini digelar di Aula DLH Rohil Jalan Lintas Perkantoran Batu 6, Bagan Siapi-Api. Kegiatan sosialisasi ini bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Eko Region Sumatera dari Kementerian Hidup Kehutanan Pusat. Saat sosialisasi tersebut diikuti dari perwakilan OPD, Kepala Sekolah Adiwi Yata, Pemerintah Kecamatan, Kepenghuluan, dan Kelurahan Sekecamatan Bangko, Pengkiat Lingkungan Organisasi Keagamaan, serta stakeholder lainnya. Sosialisasi ini juga menghadirkan tiga narasumber. Pertama, Kepala DLH Rohil Suwandi, Kepala Bidang Pembangunan Eko Region Sumatera, Alfie, dan Kasubdit Pengendalian, Rosita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir Suwandi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengetahui pengolahan sampah rumah tangga, sehingga ke depannya bisa menekan jumlah sampah. Selain itu juga dijelaskan, tidak semua sampah yang dihasilkan dan dibawa ke TPA bisa didaur ulang. Hari ini kami bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Eko Region Sumatera dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Pengendalian Pusat mengadakan kegiatan sosialisasi pengolahan sampah persempertaan yang diadakan di Aula DLH ini. Ada pun peserta yang ikut kegiatannya adalah dari OPD, kemudian dari Kepala Sekolah, Adi Wiata, kemudian juga dari Pemulintah Kecamatan, Kepengeluan dan Kementerahan, Kecamatan Bangku, Penggiat Lingkungan. Selain menggelar sosialisasi pengolahan persampahan, kegiatan sosialisasi ini juga merupakan persiapan dalam menghadapi Adipura tahun 2023 yang akan datang. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.